Intro Shalom Selamat pagi Sateh pagi hari ini bertemakan Shiber Bullying Firman Tuhan terambil dari Batius pasal 10 ayat 16 sampai dengan 22 dan ayat 28 Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala Sebab itu hedaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati Bullying tidak hanya terjadi di dunia nyata Juga terjadi di dunia maya Yang disebut dengan istilah cyberbullying Bentuk kekerasan non-fisik ini ialah berupa pelecehan dan penghinaan Yang dilakukan pelaku kepada korban di dunia maya Bisa melalui tulisan Ujaran kebencian Saling menyerang Dengan komentar-komentar Video Dan lain sebagainya Kegiatan Kegiatan bullying ini kebanyakan dilakukan para haters Salah seorang youtuber yang menjadi korban cyberbullying Karena imannya kepada Tuhan Yesus Ialah seorang gadis bernama Emma Mc Jenkins Ia diejek oleh youtuber Cinamontose Ken yang memiliki hampir 3 juta subscriber Melalui videonya yang berjudul Crazy Girl Obsexy with Jesus Melalui video itu Ken Mengejek setiap gerak-gerik Emma Dalam video yang berjudul My Morning Routine with Jesus Yang berisi kebiasaan Emma setiap pagi untuk berdoa Dan menyembah Tuhan Dalam videonya itu Gadis kelahiran 2 Maret 1999 ini Mengutip Markus pasal 1 ayat 35 Dan mengajak para penontonnya Untuk meneladani kebiasaan Yesus Yang bangun pagi hari Dan pergi ke sebuah tempat yang sunyi Untuk berdoa kepada bapaknya Namun video yang seharusnya memberkati Dan menginspirasi banyak anak muda Agar mencari Tuhan Malah mendapat tanggapan bullying Namun hebatnya Bulli tersebut Ditanggapin Emma dengan balasan Sebuah ayat Dalam Kisah Rasul Pasal 20 Ayat 24 Tetapi Tetapi Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun Asal saja Aku dapat Mencapai garis akhir Dan menyelesaikan pelayanan Yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus Kepadaku Untuk memberi kesaksian Tentang Injil Kasih Karunia Allah Memang di dunia maya Tidak selamanya komentar Konten Atau postingan positif Yang diunggah ditanggapi dengan positif pula Pasti ada haters Yang terang-terangan mengecek Mentertawakan Bahkan Menghina Bila Hal itu terjadi kepada kita Atau terhadap orang-orang Yang kita sayangi Maka Nasihatilah mereka Untuk menanggapi dengan bijak Seperti sikap Emma Yang tidak membalas Dengan kebencian Apalagi Status Komentar Atau video Yang kita unggah berisi Pernyataan iman Dan Kesaksian kita Akan pertolongan Tuhan Meski Banyak tanggapan negatif Yang akhirnya kita peroleh Janganlah kita Berkecil hati Bahkan sampai Membuat langkah kita Terhenti Untuk bersaksi Sebab Pasti ada juga Orang Yang diberkati Melihat Status Status Atau unggahan Kita tersebut Perihal dibully Dihina Diejek Atau Dianiaya Karena Kristus Hal ini Sudah disebutkan Di dalam Alkitab Tuhan Yesus Sendiri Mengibaratkan Orang Pertaya Seperti Domba Berada Di Tengah-tengah Serigala Bullying Yang Yang akan Kita Alami Bila Diizinkan Tuhan Bukan Hanya Non Fisik Bisa Juga Berupa Penderitaan Dianiaya Didera Dan Lain Sebagainya Namun Di balik Perlakuan Bullying Iman Seseorang Akan Terlihat Dengan Menjadi Kesaksian Karena Itu Bila Kita Dibully Baik Di dunia Maya Maupun Di dunia Nyata Karena Namanya Tetaplah Setia Amin Mari Kita Berdoa Bapak Surgawi Ajarku Untuk Tetap Setia Dengan Segala Penderitaan Yang Aku Alami Karena Mengikut Engkau Aku Mau Taat Dan Setia Di Dalam Nama Tonisus Aku Berdoa Amin Hari Hari Kulalui Bersama Yesus Sengkar Dukat Kulalui Bersama Yesus Bersoalan Pencobaan Kau Kuh Hadapi Bersama Yesus Juru Selamat Kuh Mari Tetap Kita Jalan Di Hari Hari Kita Bersama Dengan Yesus Bahwa Ada Banyak Lintar Bahwa Ada Banyak Hal Apapun Harus Kita Adapi Mari Kita Tetap Maju Bersama Yesus Hari Hari Kulalui Bersama Yesus Sengkar Dukaku Jalai Bersama Yesus Bersoalan Pencobaan Kulalui Bersama Yesus Juru Selamat Kulalui Bersoalan Pencobaan Kulalui Bersama Yesus Yesus Juru Juru Selamat Kulalui Juru Kulalui